Mega Menduk, salah satu kecamatan yang berada di Bogor yang memiliki keindahan alam berupa deretan perkebunan teh yang menghiasi dataran tingginya. Jika biasanya orang-orang menikmati kebun teh dengan santai sambil berjalan kaki, tapi kali ini di MT Makits kita akan melakukannya dengan cara yang berbeda, yaitu menyisiri kebun teh sambil ber-off-road liat. Cihu, Kak Marshall, Ajay Firman, dan Rehan sudah mulai keseluruhannya main off-road di perkebunan teh Mega Menduk. Wuuu! Yee! Hahaha! Yee! 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 Wuuu! 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 Kepat banget! Kepat dulu dong! Wuuu! Kepat banget! Kepat! Gimana? Suka enggak? Suka! Mantap! Wuuu! Sahabat MT Makits, kali ini kita lagi memacu adrenalin di kebun teh Mega Menduk! Wuuu! Kali ini kita lagi berpetualan di Bogor! Bersama anak-anak hebat Bogor! Wuuu! 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 Yee! Menjelajai pergunaan teh menggunakan Boogie dan ETV memberikan pengalaman yang berbeda dan mengasihkan! Liat! Keren banget ya Firman dan Rehan bawa ETV nya! Terlihat seperti pria dewasa beneran! There! Wooo! Hujan yang mengguyur medan offroad di pergumunan teh membuat permukaan tanah menjadi berlumpur. Perjalanan yang ditempuh pun semakin sulit. Meskipun diterpau oleh hujan yang deras, namun hal itu tidak menyuruhkan keseruan mereka menjelajahi kebun teh di Megamedung ini. Nah, kita sudah setengah perjalanan menulis suri pergumunan teh Megamedung. Wah, betul banget tuh. Hujan tidak menyuruhkan petualangan kita. MT Makin, coba! Benar banget. Mumpung sudah basah gini, mending menikmati rintikan hujan. Selain itu, hujan-hujanan juga bisa memberikan dampak kesehatan lho. Akibat tetesan air yang jatuh memiliki tekanan yang kuat, sehingga jaringan saraf di tubuh kita pun bereaksi melancarkan peredaran darah. Menikmati senja di pergumunan teh ditemani rintik hujan yang menciptakan suasana sejuk. Menambah kesan puas ketika memandang hamparan gunung di sini. Wah, bagus banget ya pemandangan di kebun teh ini. Banyak pohon kayak begini, enaknya minum teh nih. Iya, iya. Apalagi cuciannya lagi gini. Enak banget tuh. Yaudah, kita langsung minum teh yuk. Ayo! MT Makin, teyuk! Lanjut! Wah, ide yang bagus. Dingin-dingin gini emang enak kalau minum yang anget-anget. Wah, gak kerasa hari pun semakin sore. Kami pun melanjutkan perjalanan sampai malam hari. Offroad di hari gelap seperti ini harus ekstra hati-hati. Karena penjayaan yang terbatas menambah medan di perkebunan teh menjadi semakin menantang. Tahan, firman, stop! Nah, kita berhenti di sini aja ya. Udah mulai gelap nih. Nah, sahabat MT Makin, kita kayaknya mau berhenti di sini aja. Karena udah mulai gelap. Kita mau naik ke atas, menikmati pemandangan aja ya. Iya! Ayo, kita langsung aja yuk ke atas. MT Makin! Nah, akhirnya sudah sampai di kedai teh. Udah gak sabar nih, mau menikmati kehangatan di tengah-tengah dinginnya udara di Megamendung ini. Kita lagi ditemenin sama tim JSI ini, Jeep Station Indonesia. Nah, kebetulan JSI ini baru ngerayain uang tahun yang ketiga. Happy birthday, JSI! Nah, sahabatan MT Makin. Habis hujan-hujan, paling pasti. Main api unggun sama minum teh hangat. Bersama anak-anak JSB. Sambil menikmati pemandangan tanggung. Terima kasih. Hmm, selepas menerjang hujan sambil off-road, berkumpul bersama kawan ditemani segelas teh hangat dan api unggun, rasa lelah pun perlahan merenggang. Apalagi kita disuguhkan oleh pemandangan City Light yang bisa kita saksikan dari atas sini. Gimana? Keren kan, sahabat MT Makinz? Perpaduan yang sempurna banget nih. Cheers dulu dong! MT Makinz! See you! See you! Tidak kerasa sudah satu jam kita berpetualang bersama Kak Marshall, Ajay Firman, dan Rehan di Bogor. Keseruan mereka gak hanya berakhir disini aja nih kids. Nantikan kelanjutan perjalanan mereka di Bogor besok ya, Minggu 7 Mei jam 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di TransTV. Sampai jumpa besok ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax